Ya, Polda Sumatera Utara menangkap 8 tersangka judi berbasis online. Polda Metro Jaya merilis kasus narkotika dengan barang bukti 10 kg sabuh. Dua informasi ini kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Polda Sumatera Utara menangkap 8 tersangka judi berbasis online jaringan internasional dari sejumlah lokasi di wilayah Sumatera Utara. Per bulannya pada tersangka mampu meraup keuntungan 300 hingga 400 juta rupiah. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini guna mengejar tersangka lainnya. Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan lebih dari 200 kg narkotika menggunakan tiga alat insinerator. Barang bukti yang dibusnahkan ini merupakan hasil tangkapan 4 kasus berbeda sejak November 2018 hingga Januari 2019. Barang bukti berupa 99,7 kg sabuh, 118,34 kg daunkat atau teh arab, dan 9.990 ekstasi. Pemirsa dua unit mobil Pusat Pelayanan Internet Universal Telekomunikasi di Kabupaten Karimun hangus terbakar. Diduga kebakaran disebabkan dari percikan rokok dan menyambar pada bagian anti-mesin. Beruntung, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan sigap memadamkan keubaran api. Jumat sore, Polda Metro Jaya merilis hasil pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti 10 kg sabuh dan seribu butir pil ekstasi dari empat kejadian perkara. Dari kasus tersebut, lima tersangka berhasil diamankan. Selain sabuh dan pil ekstasi, beberapa barang bukti lain juga berhasil diamankan seperti telpengenggam, timbangan, serta alat hisap sabuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!